Lahan Tandus di Kabupaten Pasuruan, Jaya Timur peluang menjadi lahan tanaman minyak kayu putih. Teburti perhutani yang telah mendanam pohon kayu putih yang melibatkan ribuan petani hutan di dalamnya dalam memanfaatkan perawatan, lahan anggota DPRD setempat sama melakukan kunjungan ke lokasi lahan tanaman kayu putih, menegaskan peluang ini seharusnya pemengkap tanggap karena bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bertempat di tempat penyulingan daun minyak kayu putih yang berada di Desa Suri, Kecamatan Winongan, Pasuruan anggota DPRD melakukan kunjungan. Melihat potensi untuk wilayah Pasuruan sangat cocok menjadi pusat tanaman minyak kayu putih. Dengan didampingi Kepala Perhutani Pemangkuan Malang, anggota DPRD Komisi 2 yang membidangi pertanian melihat proses penyulingan minyak kayu putih di pabrik yang ada. Dimana dengan lahan perhutani yang dipakai dalam tanaman minyak kayu putih, setiap harinya menghasilkan daun 15 ton selama musim panen selama 6 bulan. Menghasilkan pemasukan kas negara sampai 6 miliar. Jadi kita punya target itu tanamannya sekitar 2.000 hektar, kemudian daunnya 3.100 ton, kemudian dengan rendement 70 persen kita senilai 6 miliar. Kemudian yang banyak menyukulai daun ini ada di BKPH Pasuruan, itu sekitar 2.000 hektar, ini masyarakat yang terlibat di dalam pemeliharaan kayu putih sekitar 8.000 orang. Tentu, angka produksinya sampai berapa liter ton setiap tahunnya? Targetnya sekitar 24 ton dalam satu tahun. Melihat peluang ini dan kondisi kultur tamah yang tantus dan bebatuan, pemerintah seharusnya tanggap dan ikut mendukung perhutani dengan melibatkan ribuan warga dan petani hutan. Di mana peluang ini sangat terbuka untuk meningkatkan perekonomian warga Pasuruan Timur. Salah satu potensi di Pasuruan, khususnya Pasuruan Wilayah Timur, yang kita ketahui Pasuruan itu terdiri dari pegunungan, hutan, dan salah satunya adalah di Lereng Bromo ini, di Desa Seruwi. Di sini potensi minyak kayu putih. Intinya, ini sebuah potensi yang harus bisa ditangkap oleh pemerintah daerah, karena secara multi-efek, multi-playernya dari adanya potensi kayu putih ini, sampai melibatkan kurang lebih 8.000 orang, pesanggem atau petani hutan. Ini salah satu potensi multiplayer di mana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, kalau secara geografis kita bisa melibatkan kurang lebih 16 desa, menurut keterangan dari perumperhutani yang mengelola kawasan ini. Artinya, peran pemda harus bisa sinergi ke depan, bagaimana dengan masyarakatnya yang bisa terlibat langsung dalam potensi di Pasuruan Timur. Dari Pasuruan Jawa Timur, Niki Ulhak Madura Channel melaporkan.